Intro Aku mau tutorial hijab simple yang biasa aku pakai sehari-hari Ini pasmina, namanya pasmina Ini aku beli satu kain, terus kainnya aku belah sama panjang Seperti ini ya Ini Aku menggunakan bantuan jarum Jarum yang belakangnya ada tutupnya Tapi ini aku nggak pakai tutupnya karena untuk tutorial dia tegak Nah karena aku lagi mau menonjolkan kerah bajuku Jadi hijabnya nggak aku tutupin ke depan Jadi aku ambil dari, aku puter seperti ini Terus aku sisip ke disini Kita kasih jari kempul di atas Lalu jari kempul lagi Dan aku suka yang melambai-lambai disini ya Jadi begini Udah simpel ya Sudah Kalau kalian pengen menutupin dada juga bisa Ini tinggal ditaruh sini Terus kasih penitian lagi Sudah Inilah hijab sehari-hari Pertama, aku mengenakan inner ninja berwarna hitam Kemudian sebuah pashmina polos berwarna hitam Aku letakkan di atas kepala Lalu bagi dua sisi pashmina sama panjang Dilanjutkan dengan menyematkan jarum di bagian samping telinga kanan dan kiri Setelah itu, bawa sisi kanan ke arah kepala kiri Sekaligus untuk menutupi bagian leher Bentuk layer di bagian kiri Dan sematkan kembali jarum di samping telinga bagian kanan Sedangkan sisi bagian kiri diletakkan di atas Bagian kanan yang telah dilikarkan ke leher Dan seperti inilah hasilnya Untuk menunjang penampilanku Tentunya aku mengkoleksi berbagai jenis hijab Wanita tentu tak bisa jauh dari yang namanya aksesoris dalam berpakaian Namun bagi wanita tomboy sepertiku Aku lebih suka sesuatu yang sederhana Udah lama sih tasbih ini dari Mungkin 2009 ya 2009 aku udah pakai tasbih Jadi kalau rusak beli lagi yang baru Tapi selalu satu punyanya gitu Nah ini kemarin biasanya aku pakai ini Terus pas pulang ke Jakarta Aku dapat warna hitam Nah aku senang pakai warna hitam Kenapa ini sih sebetulnya Jadi kalau pas lagi santai Nungguin janjian aku bisa sambil zikir Terus pengingat aja sih ini ya Jadi kalau ini aku pakai terus Copot kalau mandi Kalau mandi aja copot Nah itu jadi bahan pengingat gitu Kalau kamu harus zikir Yaudah lepas zikir Satu putaran Kalau masih ada waktu lagi dua putaran Tapi untuk jiwa ya Jiwa rohani Banyak banget manfaatnya Memang benar kalau aku ini dibilang tomboy Terbukti dari kegemaranku Memiliki mobil-mobil tangguh dan maco Kalau tadi aku sudah membahas tentang mobil jeepku Sekarang aku ingin mengajak kalian Untuk merasakan sensasi mengendari Mobil sport McLaren Sport car berwarna dominan hijau ini Dirancang untuk penggunaan sehari-hari Mobil ini mampu melesat sepanjang 100 km per jam Hanya dalam waktu kurang lebih 3 detik saja Bila dilihat Desain eksterior supercar ini Dirancang menyerupai ikan hiu Dengan sistem the fly style door Mobil ini makin terlihat seksi Sejatinya sport car ini Hanya mampu menampung 2 orang saja Yakni 1 pengendara dan 1 penumpang Nah ini mobil zelebis tadi Ini temen aku lebut Nah kenapa aku bawa ini Jadi setiap perempuan Misalkan menjalani jalan-jalan Arisan terdiri kemana pun Biasanya kan pakai sepatu agak-agak tinggi gini Tapi kalau nyetir mobil pendek seperti ini Gak boleh ya Gak boleh pakai yang tinggi seperti ini Karena ini bisa menghambat antara dia ngeganjel gas Akhirnya kita gasnya kayak ketekan telur Terus mau ngerem juga gak bisa Jadi bahaya banget kalau kalian Nyetir mobil ceper Lalu menggunakan hak tinggi seperti ini Jadi setiap perempuan yang memakai mobil ini Harus mempunyai 2 sepatu Di dalam mobil ketika mau jalan-jalan Jadi sepatunya harus sepatu flat shoe gitu lah Hari ini aku hanya ingin mengajak si hijau kesayanganku ini Berkeliling di sekitar komplek perumahan saja Sekalian memaraskan mesinnya Agar tetap prima Sebetulnya mobil ceper Bukan mobil ceper ya Sebetulnya mobil sedan identik dengan cewek Anggun gitu kan Cuma karena ini sport car Jadi ya ini identik dengan Ngebut ya Tapi ngebut pakai aturan Misalkan ngebut di sirkuit gitu Atau pas lagi konvoy Pas lagi konvoy ngebut dan dikawal Harus minta jasa pengawalan Karena supaya Tidak ada terjadi celakaan atau apa Setelah puas berkeliling Aku pun kembali pulang ke rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!